Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriasu menyebut timnya harus mewaspadai sepak terjang Vietnam di babak penyisihan Grup D Piala Asia 2023 mendatang. Dibandingkan Irak dan Indonesia, Moriasu punya alasan khusus mengapa timnya harus lebih mewaspadai kekuatan Vietnam. Yakni Vietnam saat ini ditangani oleh Philip Trousier yang sudah tahu seluk-beluk sepak bola Jepang. Diketahui, jauh sebelum dipercaya menangani Vietnam, Trousier dikenal pernah menjadi bagian penting sejarah sepak bola Jepang. Momen penting itu terjadi saat Trousier dipercaya menjadi pelatih Timnas Jepang mulai tahun 1998 hingga 2000. Pada awal pengabdiannya, Trousier berkesempatan mendampingi Timnas Jepang U-20 selama satu tahun mulai Juni 1998-Juni 1999. Lalu, Trousier mendapatkan kepercayaan lebih untuk melatih Tim Senior Jepang. Selama membesut Tim Senior Jepang, Trousier mampu membawa timnya tembus Piala Asia 2020 dan mencapai babak perempat final Piala Dunia 2002. Sedangkan bersama Tim Muda Jepang, Trousier berjasa saat mengantarkan Jepang melaju ke perempat final Olimpiade Sydney 2000. Trousier juga berperan penting saat membantu Tim Muda Jepang menjadi finalis Piala Dunia U-20 tahun 1999. Berkaca dari rekam jejak tersebut, Trousier dianggap punya pemahaman bagus soal sepak bola Jepang. Hal itulah yang membuat pelatih Timnas Jepang merasa timnya patut muas padai Vietnam yang kini ditangani Trousier. Lebih lanjut, Moriasu merasa persaingan grup yang timnya Huni bakal berlangsung ketat dan sengit. Hal ini dikarenakan Vietnam, Irak dan Indonesia punya keunggulan masing-masing untuk bisa berbicara lebih banyak di Piala Asia 2023. Moriasu pun menegaskan akan berjuang keras membawa Jepang memenangkan gelar Piala Asia edisi kali ini. Seperti diketahui Jepang akan meramaikan grup D Piala Asia 2023 bersama Vietnam, Indonesia, dan Irak. Agenda Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar bakal digelar pada awal tahun 2024 mendatang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!